Intro Yo minasan, untuk merayakan ulang tahun sang master, Beru memerintahkan Duart untuk membangun sebuah patung suci raja mereka yang memegang sebuah dagger sambil menggendong putranya. Suho kecil yang mewarisi kekuatan Shadow Manor membuat anak-anak di sekitarnya merasa takut sehingga ia dijauhi oleh teman-temannya. Oleh karena itu Jinwoo menyegel kekuatan dan menghapus ingatan seluruh Shadow Army agar Suho bisa menjalani hidup yang normal. Setelah remaja, Suho menjadi pria kuat dan tangguh. Ia dengan mudah mengalahkan tiga murid nakal yang merundung temannya. Lalu, Suho yang merasa bosan menyadari bahwa waktu tiba-tiba berhenti. Dan, sebuah portal muncul di ruang kelasnya. Suho yang tadinya panik dan takut akhirnya memasuki portal tersebut. Di dalam portal itu, ia berada di sebuah koridor panjang yang memperlihatkan berbagai macam senjata. Suho memilih untuk menggunakan senjata terlemah yaitu gauntlet rank E level 1 dengan attack power plus 4 untuk melawan para monster. Nah, minasan kenapa dungeon bisa ada lagi ya? Apakah Suho berhasil menyelesaikan dungeon tersebut? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Suho yang terus berjalan menelusuri dungeon. Ia berpikir bahwa tempat itu seperti kastil dungeon. Ketika ia melewati prajurit boneka, tiba-tiba salah satu prajurit dari belakang menyerang Suho. Beruntungnya, Suho berhasil menahan serangan itu menggunakan gauntletnya. Suho yang terkejut segera membalas serangan prajurit boneka itu. Kekuatan Suho yang tersembunyi mulai bangkit. Serangan bertubi-tubinya berhasil menghancurkan prajurit boneka. Sebuah indikator pun muncul, Suho memperoleh EXP dan naik level. Suho sadar jika prajurit boneka di dalam kastil adalah musuh yang harus ia kalahkan. Namun jumlah prajurit itu semakin banyak mengepung Suho, bahkan dari dua arah. Suho tidak memiliki pilihan lain selain melawan para pasukan prajurit boneka. Perlahan-lahan, kekuatan dan kecepatan Suho mulai meningkat setelah mengalahkan satu persatu prajurit itu. Ia mendapatkan banyak EXP sehingga membuat levelnya semakin tinggi. Suho yang sudah mulai terbiasa berbalik menyerang prajurit patung yang tersisa. Kekuatan dan kecepatan Suho yang telah berkembang dengan mudah menghancurkan monster prajurit. Ia sekarang sudah mencapai level 19. Suho sadar ketika mengalahkan monster-monster akan membuat dirinya semakin kuat persis seperti yang ada di video game. Walaupun awalnya terasa sangat sulit, namun ia merasa bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Walaupun monster itu levelnya jauh lebih tinggi dari dirinya, tapi ia bisa mengalahkan mereka. Suho sadar jika kekuatan tersembunyi yang dimilikinya mulai bangkit. Sehingga membuat Suho semakin kuat. Suho lalu menemukan sebuah pintu berukuran besar dan membukanya. Ternyata di atas kursi singgah sana kesatria bayangan igris sedang menunggu kedatangannya. Suho mengetahui jika sosok itu merupakan bos yang kuat dan harus ia kalahkan. Melihat kedatangan Suho, igris mulai bangkit dan mengambil senjata Demon King's Long Sword. Mereka pun bersiap untuk bertarung. Namun, kecepatan sang jeneral igris tidak bisa diantisipasi oleh Suho. Bahkan, hanya dengan sekali serang, Suho dikalahkan dengan mudahnya. Ketika sadar, ia terkejut dan mengira bahwa ia sudah mati. Namun, ia harus kembali memulai dari awal dan memulai jalan yang sama seperti sebelumnya. Ketika berjalan, Suho melihat bahwa salah satu api putihnya mati. Padahal, sebelumnya, ia sangat yakin jika semuanya hidup. Suho pun mengganti senjatanya karena levelnya sudah meningkat. Ia sekarang memakai senjata Nidus Knuckle tipe Gauntlet Rank C Level 15 Tipe Gauntlet Attack Power Plus 27 Critical Rate Plus 10% Suho mulai berpikir jika ia harus berhati-hati. Jika tiga api itu mati semua, ia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Beberapa saat kemudian, kejadian terulang. Suho kembali dari awal dan api putih yang kedua pun padam. Suho menjadi frustasi karena lawan terakhirnya sangatlah kuat sehingga itu tidaklah seimbang. Jika seperti itu terus, maka ia tidak akan bisa mengalahkannya. Suho tampak panik melihat senjata yang mirip digunakan oleh Igris yaitu Demon King's Great Sword versi Replica Rank Level 60 A+, Tipe Sword Attack Power Plus 170 Efek Mengaktifkan White Inferno Storm Saat Menyerang Jika Igris menggunakan yang asli, berarti perbedaan kekuatan dan level mereka sangatlah jauh. Menyadari hal itu, Suho pun berniat untuk segera leveling yang banyak sebelum menghadapinya. Dan kali ini, ia akan benar-benar berhati-hati. Dengan membawa berbagai macam senjata, Suho bersiap-siap melawan gerombolan monster prajurit yang lagi-lagi mengepungnya. Melihat itu, Suho mulai mengetahui jika monster itu terus bangkit dan tidak akan ada habisnya karena mereka akan terus bermunculan. Suho lalu menyerang para monster dengan menggunakan berbagai senjata yang ia bawa. Mulai dari menyerang dengan senjata kapak, senjata pedang, senjata perisai, dan dengan cepat menyerang menggunakan senjata gauntlet untuk menghabisi prajurit archer. Setelah mengalahkan para monster, level Suho terus meningkat dan ia telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjadi player. Sebuah indikator muncul yang memperlihatkan informasi quest di mana advancement quest telah muncul. Suho lalu menerima quest tersebut. Ketika advancement quest dimulai, sebuah portal terbuka dengan misi Suho yaitu harus bertahan selama mungkin. Sehingga, ia bisa mengumpulkan banyak poin untuk kelas advancement. Waktupun dimulai, para prajurit satu persatu mulai keluar dari portal tersebut. Melihat itu, Suho tampak mulai menikmati permainan karena timer seperti itu akan membuatnya semakin menggila. Prajurit penyihir mulai menyerang Suho menggunakan sihir bola api. Suho lalu melompat untuk menghindari serangan itu. Sihir api membuat Suho sedikit kewalahan. Para penyihir kemudian menyatukan kekuatan sihir membentuk sebuah bola api raksasa. Melihat hal itu, Suho mulai panik. Ia lalu menggunakan perisainya untuk menahan semburan api yang sangat dahsyat. Tidak sampai di situ, para penyihir menggunakan sihirnya untuk men-summon prajurit raksasa. Melihat itu, Suho menjadi sedikit kesal dan membuang perisainya. Suho kemudian dengan cepat melesat menyerang prajurit raksasa secara bertubi-tubi hingga berhasil menghancurkan tubuh prajurit raksasa. Setelah itu, Suho kembali membuang senjatanya dan menggunakan sebuah panah untuk menembak satu persatu monster penyihir. Dengan kecepatan mengerikan, Suho bergerak menyerang musuh menggunakan sepasang dagger untuk menebas prajurit boneka. Suho lalu melemparkan kedua dagernya untuk membunuh dua monster berikutnya. Sambil tersenyum, Suho mengatakan jika ia tidak membutuhkan apapun karena pria sejati berbicara dengan tinjunya. Setelah mengalahkan para monster, sebuah indikator muncul menginformasikan bahwa Suho bisa naik ke kelas yang lebih tinggi karena jumlah advancement point yang telah ia dapatkan. Dan, kelas yang cocok akan diberikan kepada player berdasarkan pencapaian dari player. Semangat bertarung Suho telah mengalahkan semua kesulitan. Suho tidak takut dengan kesulitan dan rintangan serta terus melangkah maju dengan percaya pada kekuatannya. Kelas Suho adalah Fighter. Setelah kelasnya ditentukan, maka Suho akan diberikan kesempatan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi berdasarkan advancement point yang telah ia peroleh. Suho telah melewati waktu quest yang ditentukan sehingga mendapatkan tambahan point untuk health point masih tersisa 50%. Suho mendapatkan tambahan point karena telah mengalahkan semua musuh. Jumlah total advancement point Suho telah melewati limit pencapaian dan Suho telah naik dari fighter menjadi soul striker. Namun menurut Suho, itu masih belum cukup untuk menghadapi bajingan yang menjadi boss di dungeon itu sehingga ia harus menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Ternyata musuh tambahan akan spawn di arena jika Suho masih tinggal di tempat itu. Suho terus hunting melawan monster untuk meningkatkan levelnya. Dari hasil huntingnya, ia mendapatkan item drop berupa necklace of the watchman rank A, superior ring of the match rank A, scorching gauntless of the viding pantom rank S. Dan akhirnya, dengan lampu obor yang menjadi lambang nyawa yang tersisa satu, Suho pun datang kembali ke ruangan boss untuk melawan General Igris. Dengan penuh rasa percaya diri, Suho yang telah mencapai level 70 kembali menantang Igris karena sekarang adalah gilirannya. Melihat hal itu, Igris lalu menyerang Suho menggunakan pedang Demon King's Longsword, sebuah badai petir yang dahsyat hampir mengenai Suho. Namun kali ini, Suho mampu menghindarinya. Suho mulai mengimbangi kecepatan serangan dari Igris. Pertarungan mereka berlangsung sengit dan dua senjata saling berbenturan mengakibatkan ledakan sihir yang menghancurkan area di sekitarnya. Dari balik kepuluan asap biru, Suho dan Igris keluar untuk melanjutkan pertarungan mereka. Pertarungan antara kesatria pedang terhebat melawan fighter terkuat terus berlanjut. Mereka saling beradu kekuatan, namun Suho hanya bisa menghindar dari tebasan Igris dan belum mampu untuk mencari celah dari lawannya itu. Kecepatan dan pertahanan Igris serta kemampuan berpedangnya membuat Suho paham jika kemampuannya belum cukup untuk memenangkan pertarungan itu. Sehingga ia harus bergerak lebih cepat lagi. Kebasan Igris yang ditahan oleh Suho membuatnya terhempas di udara hingga menghancurkan pilar bangunan. Tetapi Igris tidak memberikan celah. Ia kembali menerjang Suho dan mulai menyerang menggunakan pedangnya. Perlahan-lahan, Suho mulai bisa sedikit lebih cepat dari Igris. Ia pun berusaha untuk mencari celah sambil menghindari serangan beruntun kesatria hitam itu. Igris mengakui kekuatan dari manark muda meski Suho masih belum mencapai 100% kekuatannya. Suho yang mulai kelelahan berpikir jika ia akan bertarung melawan makhluk ini lagi saat ia naik level. Kesatria hitam itu lebih kuat dari yang ia duga sebelumnya. Statusnya sangat jauh berbeda dari monster biasa yang terus bermunculan tanpa henti. Dengan kata lain, dia adalah makhluk luar biasa. Namun jika bajingan itu luar biasa, maka begitu pun dengan dirinya. Suho memang tidak mengetahui aturan di dalam game itu, tapi ia sudah diberikan status tambahan dari level 1. Jadi, ia bisa mengalahkan monster tingkat tinggi dengan mudahnya. Jika ia melihat kembali bagaimana statusnya naik, saat naik level, ada tambahan 40 di setiap statusnya. Sehingga statusnya saat ini, jika tidak mendapat status tambahan, setara dengan level 70. Itu artinya, dengan status tambahannya, Suho sudah setara dengan level 110. Dengan kekuatan penuh, Suho berhasil menyerang Igris. Rupanya, Suho memiliki title yang Manarch, sehingga semua statusnya meningkat 40 poin, karena kemampuan turunan dari Shadow Manarch. Nah Minasan, apakah serangan penuh dari Suho, berhasil mengalahkan General Igris? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Daaah! Sub indo by broth3rmax